Nah, sahabat Asa TV yang dimulakan Allah SWT. Dan malam itu adalah saatnya untuk berehat. Mari kita perhatikan. Malam itu dari sejak Isya. Kita sebut saja Isya misalnya pukul setengah delapan. Subuh itu pukul setengah lima pagi. Setengah delapan hingga setengah lima itu kurang lebih sembilan jam. Kurang lebih sembilan jam atau maksimal sepuluh jam. Dan sepuluh jam itu berarti hampir setengah dari satu hari penuh. Hampir separuhnya. Karena separuhnya dua belas jam. Dan waktu Ba'da Isya hingga ketemu subuh itu panjang sekali. Jadi waktu berehat kita diberikan oleh Allah itu panjang sekali. Waktu untuk berehat. Nanti ketika kita bicara lepas Ba'da subuh. Sampai ke zuhur. Subuh anggap setengah lima tadi. Kemudian zuhur jam dua belas misalnya. Maka setengah lima ke jam dua belas berarti kurang lebih tujuh jam setengah. Lebih pendek sedikit daripada rehat. Dan di waktu itulah waktu-waktu maksimal kita untuk berusaha. Mengusahakan dunia kita. Begitu zuhur, Ba'da zuhur sampai ke asar. Zuhur jam dua belas. Asar jam tiga misalnya. Tiga jam. Lebih sedikit lagi setengahnya. Daripada antara subuh ke zuhur. Dimana ketika zuhur kita berehat. Ba'da zuhur kita lanjut action. Tapi durasi actionnya itu lebih pendek. Daripada action antara subuh ke zuhur. Ketemu asar kita berehat lagi. Dan lepas asar. Kita bisa action lagi sampai ke maghrib. Kita bisa melakukan sesuatu lagi sampai ke maghrib. Tapi lebih pendek lagi waktunya. Asar jam tiga. Atau jam empat lah misalnya. Kalau tadi kan berarti jam dua belas ke jam empat jam. Jam empat ke jam enam. Tinggal dua jam lagi. Kemudian maghrib kita... Ya apa? Ketemu maghrib kita rehat. Badan maghrib kita beraktivitas lagi misalnya. Sampai isya'at waktunya semakin pendek lagi. Hanya kurang lebih satu jam. Dan kemudian berehat. Sebaliknya ketika panjang waktu beraktivitas untuk dunianya. Maka pendek rehatnya. Untuk apa? Untuk akhirat. Yaitu untuk sholat zuhur. Sholat asar. Sholat maghrib. Sholat isya'at. Tapi begitu makin pendek. Waktu aktivitas untuk dunianya. Tapi makin panjang rehat untuk akhirat. Terima kasih telah menonton.